Pemirsa meski terkendala kabut asap pekat, tim Basarnas akhirnya mengoperasikan heli jenis dopang untuk melakukan pencarian para korban heli EC-130 yang jatuh di kawasan Danau Toba. Ya, namun setelah melakukan perjalanan ke kawasan Danau Toba, tim terpaksa berbalik arah kembali ke Bandara Kuala Namu karena tebalnya kabut asap yang menutupi kawasan Danau Toba. Operasi hari keempat pencarian helikopter EC-130, petugas Basarnas mencoba melakukan pencarian para korban dari udara dengan menggunakan helikopter. Namun penerbangan ini hanya berlangsung selama 40 menit karena kondisi udara antara Kuala Namu menuju ke Danau Toba, Kabupaten Samosir tertutup kabut tebal. Bahkan 5 menit menjelang kawasan Danau Toba yang menjadi titik jatuhnya heli EC-130, kabut asap semakin tebal dan tidak memungkinkan tim Basarnas untuk melanjutkan pencarian. Petugas Basarnas terpaksa berbalik arah kembali ke drop zone Bandara Kuala Namu. Deputi Bidang Operasi Sar Basarnas, Heronimus Guru mengungkapkan, fokus pencarian para korban sudah dipersempit di perairan sebelah selatan ke arah barat kota Balige, sesuai dengan keterangan dari Franciscus. Sekarang kan kita sudah di sebelah selatan ya, di arah Balige, ke arah barat dari Balige, di depannya itulah perairan seperti itulah kita coba. Kalau lihat dalam sektor searching area yang kami buat itu di era 2, 5, 6. Petugas Basarnas akan kembali melakukan pencarian dari udara besok jika cuaca memungkinkan. Sementara Franciscus, salah seorang penumpang heli yang selamat, kini dirawat di rumah sakit Bayangkara, Medan. Jimmy Pangkabean, MNC Media, Medan, Sumatera Utara